Is, seorang pria berusia 42 tahun asal Jombang, Jawa Timur, yang datang dari Surabaya dengan penerbangan Citilink, QG420 Sabtu 1 Agustus 2020, berdasarkan pemeriksaan swab RT-PCR, diketahui positif COVID-19. Namun demikian, pria tersebut didapati melarikan diri saat hendak disolasi sementara berdasar hasil uji lab. Viral load pria tersebut tinggi, dengan kandungan strain virus yang lebih berbahaya dari strain virus yang ada di Kalbar. Sangat berbahaya bila seseorang kontak dan tertular dari yang bersangkutan. Karena itulah Satgas COVID-19 Kota Pontenak terus mengoptimalkan pencarian dan meminta yang bersangkutan agar segera melaporkan diri ke petugas kesehatan untuk pelaksanaan isolasi. Nah sekarang senang dicari nih, senang dicari, nanti bersama Polresta juga dibantu dan kita menghubungin istrinya juga, ada di Jawa Timur ya masih. Nah ini kita juga mohon yang gini-gini nih kadang-kadang yang mereka jadi bikin masalah gitu kan sampai, apalagi kelasnya Jawa Timur kan kita tahu kan cukup tinggi. Kota Kadis Kesehatan dari itu virusnya lebih besar katanya gitu kan, lebih banyak. Jadi ini perawan. Lebih jauh, Edi mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui keberadaan pria tersebut agar melapor ke petugas kesehatan setempat atau pihak aparat keamanan. Sementara bagi penumpang yang bersamaan dengan pesawat yang bersangkutan agar melapor ke Dinas Kesehatan Kota Pontenak untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Endrapon TV memberitakan.